Halo selamat pagi teman teman, kembali lagi bersama saya Johan Nakawara kali ini di hadapan saya ada Yamaha Fox One ZR atau Fish Air yang sedang saya lucuti pakaiannya dan disini teman teman bisa lihat banyak part-part Yamaha Fish Air yang sudah mengelupas catnya ada yang berkarat sedikit di bagian tanki dan rencananya saya akan melakukan pengecetan ulang di beberapa bagian ini supaya terlihat lebih kinclong ya ini adalah faktor pemakaian karena motor ini sudah berusia lebih dari 10 tahun tepatnya hampir berapa ya, jadi 2004 ke 2022 berarti 18 tahun umur ya beberapa detail-detail bagian sudah saya copot, salah satunya di saklar sebelah kiri sedang dilakukan pengecetan di belakang ini ada beberapa juga yang sudah mengelupas di swing arm ya hampir semua lah, hampir semua bagian tapi kita coba cat pelan-pelan ya nanti akan saya coba sharing ke teman teman nah kali ini saya akan mencobot satu bagian yaitu bel samping kanan kiri menggunakan kunci pas 10 atau bisa dengan kunci letter T atau Y seperti ini teman teman ini akan lebih mudah karena ini sangat bisa dilakukan sendiri ya di rumah ya bisa lagi tangan ya satu juga bisa untuk mencobot behel semacam ini ya terlihat ya catnya sudah mengelupas oke part selanjutnya yang akan saya copot adalah bagian cover mesin ini teman teman nah oke sekarang kita coba gunakan mobbing teman 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 bisa mulai dari sisi kanan atau sisi kiri nah ini di sebelah kanan ada juga satu baut mengikat di atas bisa kita buka ya nah selamat menikmati sekarang jadi lebih mudah mencobotnya nah ini dia partnya teman teman berhasil ya kita harus gunakan alat bantu macam pipa seperti ini supaya lebih besar oke kita coba ya ini lebih mudah teman teman oke setelah ini sudah bisa kita lepaskan dan ini baru bisa dicopot oke teman teman, kemarin saya sudah sempat melepas behelnya terlebih dahulu dan sekarang kita tinggal mencopot lampu-lampu ini sudah tercopot teman teman sudah tercopot teman teman sekarang kita ketek kita akan melakukan proses cleaning warpat yang akan kita lakukan mencetan ulang jadi teorinya adalah permukaan ini harus bener-bener clean dari segala macam bentuk kotoran termasuk cat sisa yang sebelumnya teman 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 bisa gunakan amplas kasar ini akan butuh waktu sangat lama sekali teman teman kecuali teman teman kecuali teman teman punya cairan perontok cat itu akan lebih membantu ya karena kita peralatan seadanya jadi kita akan sabar melakukan proses pengamplasan ini sampai betul-betul permukaannya halus jadi kita akan meminimalisir gap atau step di antara bagian yang ada catnya dengan bagian yang sudah tidak ada catnya yaitu dengan menggunakan amplas halus teman teman supaya nanti saat kita lakukan pengecatan ini tidak terlalu ketara perbedaan antara bagian yang ada catnya dan bagian yang tidak ada catnya nanti kita akan coba melakukan beberapa kali pelapisan ya teman teman nah teman teman setelah proses pengamplasan yang kurang lebih seperti ini sekarang proses selanjutnya adalah kita harus benar-benar mengeringkan pot yang akan kita cat ulang di bawah terik matahari kebetulan hari ini ada sinar matahari jadi kita akan memanaskan pot yang sudah kita bersihkan tadi teman teman oke sekarang tinggal kita tunggu beberapa menit ke depan atau sampai benar-benar ini kering betul dan sedikit menghangat untuk selanjutnya kita persiapkan alat-alat pengecatan nah sekitar 30 menit saya menyemur part ini sudah kering seluruhnya teman teman dan terasa hangat oh ya spesial untuk part ini atau penutup mesin sebelah kiri penutup kipas lebih tepatnya ini perlu kita bongkar juga karena ternyata ada dua part teman satu part warna hitam satu part warna silver jadi lebih mudah tapi nanti kita akan melakukan pengancetan ini kita cleaning dulu ya seperti proses yang sebelumnya tadi oke teman teman tadi saya sudah mulai melakukan pengancetan dasar untuk beberapa komponen atau part-part kecil di yamaha visr ini saya gunakan warna silver untuk lapis pertama oke teman teman saya sudah mengecek dari tadi cuma tidak saya record sekarang sudah masuk kita finishing untuk part ini dan saya gunakan cek kaleng yang murah kita lihat hasilnya ini nanti untuk ini saya gunakan warna silver dengan beberapa kali lapisan nah ini cuacanya lumayan bagus teman teman sangat terik ya kebetulan padahal dua hari terakhir ini sering hujan kita akan melakukan pengancetan di lapisan kedua untuk behel dan behel yang belakang ini ini behel samping dan ini behel belakang ini pengancetan lapis kedua langsung aja oke sudah mulai nampak teman teman warnanya di lapisan kedua ini kita akan biarkan sampai kering dulu sekitar 10 menit dibawah terik matahari oke teman teman setelah beberapa kali melakukan pelapisan ini adalah tahap akhir dari pengancetan sudah saya finishing untuk yang warna hitam dan silver ini behel nya dan ini cover mesin nah kalau untuk saklar atau rumah saklar ini hasilnya sih lumayan ya sudah saya finishing cukup glossy kelihatannya belum saya kasih clear ini hanya finishing cat warna hitam sedikit tebal di akhir supaya dia efeknya berkilau seperti ini teman teman overall lumayan ya terima kasih terima kasih terima kasih